Intro Lohkulol itu karena hidup dengan istri saya sama anak saya Jadi yang urus anak saya, saya sendiri Jarang ulang urus, saya dalam jarang Emang itu Emang saya punya standar pakai kitab-kitab katus hikam Saya ini merasa hidup di dunia itu sendiri Saya memang tak warai lah Allah kalau kotar Imam yang ngarang hikam itu punya resep Supaya kamu seneng terus Yakinlah matahuh huji Mesti yakinlah matahuh huji Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu seneng Maka akan sedikit sekali yang bikin kamu susah Jadi misalnya kalau Jadi kiai misalnya dari orangnya kiai orang alim Jelas tidak ngalimnya ngalim Kalau kiai rapat ya Kalau kiai kan kiai tapi orang ngalim Kalau kalau berada orang ngalim malah ini ya jelas Kalau kiai rapat ya Kalau kiai rapat ya Kalau kiai rapat ya Tapi aturan masyarakat rapat ya Kalau kiai tapi orang ngalim Ya betul Tidak ini memang bedanya jauh Ya mungkin lebih kiai sampai Cara derdek-derdek dong Menyakinkan Tapi cara artinya dong Ya paham Itu nyata Tapi rasa tersinggung Kenapa? 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 Rata Tersinggungan? Rata Tersinggungan? Rata Wrih dan Rata Muhyai Sisi Resepnya ilmu Kata hikam Ulama yang kaya hikam pernah ngarang kitab Sangking syukurnya Sankking angkuhnya Terserang komentari Kamu harus yakin Bahwa di sisa hidup anda Itu tidak akan maksiat lagi Sehingga kalau kamu di tegur maksyiat, anggap saja maksyiatin ku dirot alika anggap itu yang terbenah siapa yang menganggap muhal bahwa dia tidak akan dosa sampai mati, berarti menganggap Duhan itu lemah karena cara berpikir kita kan bayangkan hidup itu 40 tahun lagi misalnya saya sekarang 40, mbak Yenung kadang patang tahun meneng, sampai misalnya umur selawi, mbak Yenung selawi tahun meneng sehingga menganggap dalam durasi selawi tahun, kok orang maksyiat kan muhal apalagi sampai sudah tahu, maksyiat itu bakat tempat, mbak ya masih ada kelas-kelasan yang bikin pacaran, yang orang sama rumah-umah ya nakal yang setengah sholah ya ya ambil berbau prokosal, sesuai kontennya DPD, itu ya itu kan urusan masing-masing ya itu kan urusan masing mau wakisabu, alapuang ini orang-orang yang menganggap, mau wakisabu alapuang ngerombongan wali songo, gue kangen wali songo gue golek selisih, wawahudah alam, pengiran pihak mau kangen wali, mau golek selisih margin ya itu kan urusan, ini kan pengeheran, buatin urusan ku tapi tetap saya sebagai ulama mengingatkan niat itu ditoto begini ulama dulu itu ngitung hidup itu hanya 2 menit 2-2 menit, sehingga dia ya gampang saja kayak imam, kayak kanji nabi itu Ya Rasulullah kenapa tidak menyediakan makan untuk besok saya itu tidak yakin, kalau hidup saya sampai besok ya sudah begitu caranya, ya sudah tenang saja kalau sampai kan bayangkan hidup 4 tahun lagi, 5 tahun lagi sehingga naramangan itu waktu itu nih padahal bola balik jaman cili ramangan itu tetap lewati jadi cara berpikir nabi itu begitu begitu juga cara pikir sohabat, cara pikir ulama-ulama yang waras itu begitu saya itu pernah melarap di Jogja zaman pertama merantui itu kalau nanti saya bilang, terus kok tidak punya beras saya yakin anak sesu urib kok butuh mangan sesu, anak sesu, hijak nabi cara berpikir ulama itu begitu sehingga melihat maksiat juga gitu Alhamdulillah aku hijak urib 1 detik, 2 detik, 2 menit sehingga hidup dan itu sudah cukup untuk lapatkan lahil-lahiluah makanya kata yang orang hikam betapa murahnya Allah, surga itu hanya bisa dibeli dengan 2 menit karena surga itu senilai lahil-lahil lawa miftahul jannah lahil-lahil itu cukup 1 menit berarti surga itu reganya mau 1 menit dan karena dia menganggap hidup itu 1 menit ke depan lahil-lahil-lahil ya sudah, dia menghitungnya hidup itu 1 menit kalau sampai kan tidak, per 10 tahun, per 20 tahun sehingga kriminal betul cara pandang sampai sampai kriminal betul sehingga banyak, kututi 2 kututi bujo, anaknya kututi pengaruh kalau saya tidak saya meskipun tidak sehebat itu tapi mewarisi keilmuan mereka jadi misalnya saya jadi ulama itu bayangkan, nanti santri harus ada Islam, pokoknya ke Ahmadiyah, ya begitu saja ya pokoknya sudah begitu saja orang bayangkan santri, yang pembina, kakwa, khusuk, salam, template teman gelo, teman apa lo tanyakan santri-santri saya, saya itu mungkin belum pernah nyurisnya saya bikin kopi bisa dihitung itu karena saya itu sederhana saja misalnya saya pergi dari Jogja, ini yang nyata salah bayangkan bujo semaca, bayangkan kopi, bukakkan lawan, malah kecewa seperti umumnya orang kan gitu semangat wadah-wadah yang bujo punya wambut jika ada kopi, jika ada banyak hangat, teman barang itu, bujanya wangat, kukur-kukur karena tariknya dia ideal maka mudah kecewa kalau itu tidak terjadi sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa karena Nabi bayangkan anak istri pakai standar-standar yang minimal saya dari rumah bangun sampai ngaji ya sudah anda kan pakai standar maksimal maka akan mudah kecewa Rasulullah juga begitu Rasulullah itu menghadapi Sayyidha Aisyah itu ya begitu, menghadapi Hasan sehingga tidak ada cerita Nabi mudah kecewa karena Nabi bayangkan anak istrinya itu ya minimalis sekali misalnya Nabi pagi-pagi tanya Ya Aisyah apa ada sarapan? tidak ya Rasulullah, Ya Izan Asyumul itu saya puasa kalau sampai anak, saya tidak ada kopi yang ada apa? itu kan repot tapi tidak pernah sampai mendekati sunnah apa? Rasul sehingga ya tenang saja Nabi saya tahu Alhamdulillah bisa niru dalam gitu-gitu itu bisa makanya ini kiai muda balik aja banyak kiai-kiai yang suka itu kalau pesan gitu konsultasi masak gusur saya bapakain sehingga saya tidak pernah bayangkan apa tangga ku seneng aku atau orang singhaji aku kecil itu tidak pernah bayangkan sampai itu bukan makhluk tidak penting kecewa tidak kecewa itu tidak penting sayang itu orang alim ngerti ini waridho kamat lubi orang waridho kum yang tidak boleh ini dari 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 konsumen itu apa makhluk tidak penting itu harus dilatih harus apa? sehingga orang itu kalau biasa sholat maksudnya biasa ta'al oleh Allah mesti ala qatar itu mesti gampang puas karena dia iktifak ngalap cukup oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya sebagai manusia juga sering ditangisi istri misalkan saya sering ke Jogja sendirian maka ini ngalahnya 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 bukan pak ingin saya bahwa konstitusi ulama itu masih iktimat Allah kalau kita kan tidak cara berpikir kita ngajir itu ideal ngalahnya ngalahnya kita akan pakai standar-standar yang dengan asumsi kita padahal Nabi Duhi yang mengatakan iman iman itu iman itu komitmen dengan Allah subhanahu wa ta'ala ini resepnya makanya kata Fikam yakinlah mesti yakinlah sedikitlah kamu gembira dengan satu hal nanti akan sedikit kamu yang kecil artinya misalnya kecil artinya misalnya lu sebagai ulama seneng itu ya sudah jadi misalnya suatu saat lu jatuh yang ngaji saya kecil meneng jadi ku berdeng uang yang seneng lu bubar saya rasa saya rasa seneng tenang saja saya rasa seneng tidak meskipun beliau itu perang sahabatnya meninggal ya tenang saja Nabi cara berpikir yang meninggal mereka mati jahit yang masih hidup dianggap berpotensi melakukan kebayin saya tidak saya ini sebetulnya memaksa menjelaskan ini memaksa karena saya ingin jadi ulama yang kayak umumnya orang tidak ideal tapi saya ditekbir ilmunya itu ideal jadi terpaksa saya jelaskan tapi kalau pilih laku saya tidak akan ideal besoknya saya berpikir saya berpikir saya berpikir ada seorang wali karena dia wali itu doa di multasyam ya Allah saya ini minta satu hal karena dia wali maka tidak minta uang tidak minta jabat dan minta engkau tekbir saya itu kan bagus sekali minta doa ditekbir tidak mak dari pengirahan maksiat karena tau maksiat malah sifat gofur ku tidak ada kok tidak sifat gofur ku tidak malah tidak ada orang selain nabi kecuali ditekbir tau maksiat dan sifat gofur yang pengirahan efektif karena sampaikan kan gofur yang saya jadi saya jadi saya jadi saya karena maksiatnya saya sering jadi sifat gofur yang berlaku aktif saya itu beda dengan wali-wali sifat sifat mau aktif mereka tidak punya malah pengirahan bingung tidak sifat gofur yang ini apa yang tidak ada kamu atau tidak sifat sifat gofur tidak pengirahan malah tidak 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 mungkin tidak 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 merugup itu mungkin itu tidak 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 keseringan kepake paham ya karena itu ya itu memang standar Tuhan semua Quran itu kalau menyeritakan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim ceritanya tapi ceritanya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim kalau Nabi Ibrahim jadi dua sifat ini pasti aktif dan tentu ulama itu senang sifat wafur itu ya meskipun aktif tapi mereka enggak pernah ngambil fasilitas sifat wafur sehingga kayak Sayyidina Umar ketika beliau pertama jadi khalifah ini cerita di kitab Khayatis Sohaba pertama dia jadi khalifah orang mengira dia akan ngomong hal-hal yang besar visi besar tentang negara visi besar tentang Izzatil Islam tapi ketika Umar pertama itu begini ayuhal muslimun ayuhal nas anah jari kata Syedina Umar anah hulamun min bani mahsub akulu min kholati saya ini pemuda dari bani mahsub kecil saya bisa makan karena bulik-bulik saya punya kebun kurmu yang kalau saya memanen diopai beberapa biji dan itu menjadi kuti wahayati menjadi saya bisa hidup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang itu penasaran semua orang jadi khalifah pertama dibendam jadi amir mu'minin pidato ini mengenang masa kecil kereh kelari mangan kelari mangan mergoburof bulie paham ya ngondoh korma terus dikai tamarotin beberapa korma yang datiknya bisa dan itu saya pakai sampai ketemu Allah subhanahu wa ta'ala saya pakai misalnya sekarang saya mulia misalnya kalau dibilang mulia ada yang nyucup, ada yang khusnullah, ada yang hormati macam-macam, saya mengalir itu bodoh sekali kalau saya menikmati itu bodoh-bodoh sekali paling banter nikmatnya dicucup dihormati itu apa tapi kalau nikmatnya bisa makan saat itu itu nyawa sbc jadi presiden prestasi gucur jadi presiden prestasi tapi umpamara presiden tetap makan prestasi tertinggi ada yang bisa makan selisat dirung di gonyo-gonyo makanya Umar mengingatkan sebetulnya nikmat tertinggi saya itu tidak saat saya jadi khalifah saat itu kok aku bisa makan coroga aku mati jadi itu luar biasa kita ini kan menjadi angkuh karena ngitung nikmat itu yang besar-besar punya prestasi kalau saya tidak ngitung nikmat ya kelarmangan gak mati sehingga saya tidak mudah kecewa karena tarifnya minimalis gak gampang apa misalnya luar kapan-kapan oh makhluk itu gak apa-apa kalau di status kiai kiai kan seakan-akan ngomongnya sakra seakan-akan manti tapi gak ada statusnya oh makhluk itu ngomong-ngomongnya ya sudah kan menjadikan kan itu di statuskan sebagai makhluk tentu makhluk statusnya disini ini orang-orang tidak punya kesusahan mesti tidak ada kesusahan sama sekali misalnya ulama-ulama dulu mau mati ya tenang saja mati kedua itu mati paling menantangnya menyenangkan sekali karena mati yang seru itu mati zaman al-adam misalnya saya kelahiran tahun 70 tahun 40-50 kan belum ada saya itu mati yang sejati karena al-adam al-adam tidak ada mati yang nanti itu mati yang petualangan karena saya mati setelah menyaksikan kekuasaan Allah setelah khusnudan sama Allah sehingga mati yang menuruti kerinduan akan ketemu sang kekah kekasih makanya Raja Lelaten Arumi ketika mau meninggal dan orang-orang muridnya nangis dia marah-marah hei murid-muridku betapa bodohnya engkau saat-saat kayaknya yang saya tunggu saya sudah menyesal bersama Allah tidak senang aku kecewa waktu makhluk-makhluk kaya ku seitu suahaya aku boleh ikholik dan cinta senengnya malah buat tangi bodohnya ku saat-saat cinten-tenten malah bonggong betapa aku lamanya menunggu kematian ini mereka hidup itu keterpisanku oleh Allah kemen ketemu ku malanya Raja Lelaten Rumilah yang mengistilahkan mati itu malam pengertian makanya ini saat yang indah karena ketemu dengan berpisah dari makhluk-makhluk yang tidak penting menuju sama Habib jadi dia akan mati itu malam pengen semenjak istilah itu populer sehingga di Jawa ada yang mengipi jadi nganten takwilannya mata itu itu filosofi sufi ya filosofi apa begitu juga sahabat-sahabat dulu bila lo mau meninggal anaknya udah nangis bila lo mau ditanya sama anaknya kenapa anak-anak kamu nangis dan jenis kan badai kabut aku malah seneng yang mati wudhan nalkol akhidrah muhammad dan waqisbah aku nak urip ketemunya kue terus malah nak mati ketemu Nabi Muhammad wudhan nalkol akhidrah muhammad dan waqisbah nah dengan cara pandang begitu maka hidup itu enjoy saja ya saya sebenarnya keberatan pakai kelas ini keberatan karena saya harus mengulangi sampehan-sampehan itu ya makanya potensi kayak saya tentu mengurangi jadwal ketemu makanya saya mohon kalau tidak penting itu jangan disumpah anggap saja itu bagian dari hormat saya ya minimal sampai enam misalnya itu dua saya ketemu gue jajan pentolak nah amlah apa mau gue suantar malah repot terus ganggu wong anggap keleliran pak nah misalnya sampehintah kok hukum wong nak rapiintah hukumnya hukumnya ya ringan kok kita tanggam paling bisa karena pertanyaan yang ringan tentu ya ringan-ringan saja gak perlu kiai kali kali pah sampehintah rosa GR kalau pertanyaannya anggap keleliran wong nak ralim tahke itu pertanyaannya ya rapatimu itu itu habis kagilan pak ini buat nginyak tapi padahin padahin apa padahin apa makanya kalau latai jadi hikam sendiri itu ada metode kalau orang supaya tarda yakinlah ma toh rohubi yakinlah patah anak saya itu kalau habis main pulang itu saya seneng ya polis ini saya pernah gosong anak mulai seneng piro-piro anakku mulai ngomah misalnya terus saya terus anakku main mulai itu piro-piro anakku mulai ngomah dipanggil anak saya bapak itu seneng ya piro-piro saya panggil bapak jadi saya pakai standar minimalis saya gak pernah pakai tarif dia anak yang ideal dihormati orang sempat anakku sujud nih pengeran ngerti pentingnya makanya anak saya namakan tasbihah semua itu ya sudah saya gak pernah bahangkan anak saya jadi ke ibu saham dihormati mari gampang kecil saya pemuda dari Bani Masyuk yang kecilnya bisa makan karena buruh bulikku akal itu tamarot wah itu sahabatnya itu nangis betul betapa hebatnya si Gina Umar mengingatkan ulang bahwa nikmat tertinggi itu ya makan makan karena makan kayak tanyanya orang jadi bupati gak jadi bupati tetap makan jadi kalau makan ini tarifnya minimalis kalau orang sudah makan gitu tidak akan terlalu mudah tapi kalau sampai tarifnya harus di mobil aku disangguni maksud saya mobil gak bisa makan bareng gue sama aku juga penderita maksud saya penderita 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 maksud saya orang-orang dikelola itu malah repot akhirnya gue mau ngayu selingkuh diujari itu apapun orang-orang menuruti tahapan-tahapan dunia makanya resep kalau ingin itu konsolat maksudnya dihayati secara tauhid dihayati secara tauhid salinginnah 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 itu akan pasti pasti mudah melihat alam ini itu ini satu sekelung dari resep orang ulama yang saya meniru beberapa di kitab khayati sohabat di kitab hikam dan meniru terutama semuanya sana dari Rasulullah suatu saat Nabi itu kagum Abdul bin Masud itu tak jalan dan dikawal oleh beberapa malaikat terus nabi itu heran kenapa kita itu selalu mengawalkan kata abduh bin masyid ya rasulullah saya itu gak pernah melangkah kecuali saya gak pernah yakin apabila bisa melangkah lagi jadi perlangkahnya itu dia ikimat alam dan saya gak pernah mengunyah satu punyaan kecuali saya gak yakin kenapa betul saya bisa mengunyah lagi setiap punyaannya tetap semuanya berada bismillah semua itu atas nama pertolongan orang kakak andekan sadak nabi terakhir itu jadi nabi makanya dulu nabi itu sering ngertikan andekan orang-orang kaya gitu itu ada nubuah tentu mereka punya darocat nubuah jadi tidak jadi nabi yang itu dia punya darocat kenapa 2006 nubuah nabi lah orang yang secara betul berpikir begitu tentu tidak khawatir apa yang hilang darinya karena dia berkontrak dengan Tuhan hanya per menit per detik kau lan terakhir seorang mu'min yang sejati tentu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan dia tidak pernah ingat dirinya sendiri kalau sama nafas umat tapi tapi yang jelas menjadi enjoy dengan dirinya sendiri menjadi enjoy dengan dirinya karena dia tidak sering punya kontrak dengan makhluk nah ini maksudnya janganlah alakatarta kamu pandang wapun nak sholat terus kabul kajah wapun nak sholat terus untuk duit ya pernah karena cara nabi kira isa aja pernah duit duit dan ini resep dan resep ini dari ulama-ulama yang istinad ilah rasulillah karena kalau nabi itu memang cara pandang duit ngak isa itu pernah ditanya ngak isa saya ini ingin makan apa daging yang dari sohabat ini masih wah ya rasulullah sudah habis karena tak kasihkan tetangga itu nabi tidak marah-marah malah bilang kamu benar Aisyah yang kamu kasihkan itu yang masih kalau daging dipangan dewa kadang menuruti nafsu kalau daging dipangan dewa kalau menuruti perintahnya benar-benar Aisyah dagingnya ini mau kalau nanti malah ini kalau saya sudah malah ini ini kalau berpikir nabi itu begitu tapi tahu-tahu disederakan sunnah nabi serbanan ya memang itu bagian dari sunnah nabi tapi sunnah seharga 10 ribu tapi itu sunnah yang bisa dibeli dengan murah hakikatnya sunnah nabi itu rata-rata bentuknya perilaku kenapa? nabi itu akhlak dasar ini adalah koran urusannya akhlak ciri utama sifatnya nabi gampang nyepuh nyepuh yang sohli linsan dan nabi punya niat daripada seluruh manusia sering melakukan isan dan sunnah nabi itu sering kuluh kuluh koran dia sudah apal mulanya washimatuh linsan gampang nyepuh sampai tidak janguh atau tamuk yang sohli linsan kalau begini nabi tiyam ngomulan wayaq sahufil isan isan tak gampang kalau mulanya tahu itu sama ini itu bodi yang ku duang di luya wayaq agar gama dia ya mada mulan ya sudah itu kan daul isa ketika ditanya keifakan akhluku rasul lillah dan itu semua dijawab oleh akhwal oleh sebuah perilaku enggak ada isan jawab nganggup atribut oh nabi itu serbanan serbanan enggak ada memang itu sunnah itu sunnah jangan salah paham tapi itu sunnah yang tidak dijawab oleh Aisyah sunnah yang sampai dijawab sendirifah Aisyah yang istrinya rasulullah ketika ditanya keifakan akhluku rasul lillah dia jawab kanakhluku kur'an washimatuhul hufron yan sohulil insan semuanya akhwal semuanya itu akhwal satu perilaku sosial saya mengakui kalau serbanan sunnah ya saya mengaku tapi sunnah karena saya mewakili yang akhwal tadi yang lah mungkin untuk sampaian mongkoh kalau untuk ngisi sunnah tapi ini bukan kritik yang meyakini serban sunnah kan sudah banyak dan itu bagus tapi cobalah juga meyakini akhwal rasul makanya man sana sunnah tentu rata-rata ulama ulama maknani siapa yang ikut sunnah nanti rata-rata ulama nafsir akhwal rasulillah wa'af aluh perilaku sosial rasul makanya terus hanya wa'idha da'ahu miskinu ajagah kalau dipanggil orang miskin tidak datang ya maksudnya ada orang miskin manggil pas resepsi kawin misalnya ada orang larat sepeda montor orang larat itu juga meneru nukis ke semas ya orang larat orang misalnya minyak kajip putih orang kok ngerti ngerti urusan wali matul urus yang wajib supaya ya lalu miskin wajib orang ada hadisi urusan wali matul urusan buat kalau orang miskin nabi sudah dipanggil orang miskin ya rasulullah datang ke rumahku ada apa terus nabi saya itu ingin rumahku selesai dengan sholat meriku nabi datang sholat saja rara jangan kamu di tempat mana kamu senang sholat meriki ya rasulullah ya nabi sholat nabi sholat kenangan nabi sholat nabi sampai yang tahu nabi sholat sholat mermos anak nabi paham ya itu enggak kersani ketam di pns padahal anak era pns kalau dulu sahabat nabi itu ya gitu rasulullah saya ingin sekali engkau sholat di rumahku kemudian tempat yang pernah kau sholati mau tak pakai sholat pribadi makanya mesjid sholat rumahnya sahabat karena dulu nabi pernah sholat di satu tempat di rumah di rumah sahabat dulu itu ngaturi nabi itu ingin nabi sholat di situ hal mengatakan ini muntah muntah untungnya di kudus kudus syukur orang kaya saya itu tidak usah dikti ikuti hukum adat lalu ngatuh sampai gelap gelap berkara ulama kamu atur makanya saya sering cerita saya kalau di pasar pandangan dulu itu sering di pasar ditanya sama aneh bodoh kadang masyarakat tidak sadar keanehan dirinya mereka enak saja merasa kalau orang alim ke pasar itu aneh mereka tidak sadar bodoh aneh aneh enak saja mereka mikir sepi sepi makanya untuk rasulullah nabi itu sering hormati tapi etika mertamu di rasulullah itu mertamu nabi itu ditimba ditimbani ketika kamu ditimbali jadi untuk soan nabi itu nunggu dipang meskipun sohabat itu rindu nabi tidak berani soan ke dalamnya nabi kalau ingin ketemu nabi dibareng pas sholat jamaah karena nabi pasti keluar dimas andaikan nabi nirma di rumah rasulullah jadi nabi sama nombok tamu selamat menikmati